Hai 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 guys, kamu lagi dengan Pekam Pernikahan beda agama memang selalu menjadi perbincangan aktual di kalangan masyarakat Sebab ketika berbicara soal agama tentu sangatlah sensitif Tetapi meski pernikahan beda agama seringkali mengundang kontroversi Tetap saja banyak orang yang menjalin hubungan dengan mereka yang berbeda keyakinan Bahkan banyak pula yang sampai menuju pelaminan Namun seseorang yang menikah beda agama harus siap menerima skala konsekuensinya Sebab banyak diantara mereka yang membangun rumah tangga dengan beda keyakinan Pada akhirnya harus kandas di tengah jalan Fenomena yang demikian itu ternyata dialami oleh para artis Indonesia ini Rumah tangga yang mereka bangun dengan latar belakang beda agama pada akhirnya harus berakhir dengan perceraian Biar bahkan mereka tidak penasaran bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut beberapa artis bercerai setelah nikah beda agama Namun terlebih dahulu sebelum anda melihatkan berikut ini Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan tak kalah pentingnya jangan lupa di tekan tombol loncengnya Agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya Nomor 6 Katon Magaskara dan Ira Wibowo Seorang penyanyi, musisi dan pencipta lagu ini menikahi seorang aktris cantik bernama Ira Wibowo Dimana keduanya adalah pasangan suami istri yang memutuskan menikah dengan beda agama Katon sendiri merupakan artis yang menganut agama katoli Sedangkan Ira diketahui memilu agama Islam Keduanya menggelar pernikahan pada tanggal 28 Oktober 1996 Dari pernikahnya mereka telah dikarunai dua orang anak Namun sayangnya rumah tangga yang dibangun dengan susah payah hingga bertahun-tahun mengharuskan das di tengah jalan Nomor 5 Deddy Kurbusier dan Kalina Oktarani Kedua artis tanah air ini adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dengan latar belakang beda agama Deddy sendiri diketahui pada saat menikah dengan kekasih tercintanya adalah seorang lelaki yang menganut agama katoli Sedangkan sang istri yang bernama Kalina Oktarani adalah seorang perempuan yang beragama Islam 8 tahun membina rumah tangga Rupanya di tengah jalan harus dihadapkan dengan kenyataan pahit Kalina memutuskan menggugat cerai pria berkepala pelontos tersebut pada tahun 2013 lalu Nomor 4 Sony Lelwani dan Cornelia Agatha Dikabarkan jika pasangan suami istri ini melangsungkan pernikahan dengan status beda agama Sony sendiri beragama Islam Namun sang istri yang bernama Cornelia memilu agama Kristen Keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2006 lalu di Hong Kong Dari pernikahannya mereka dikaruniai anak kembar Memiliki anak kembar ternyata tak membuat rumah tangganya menjadi langung Tepat pada tanggal 29 Oktober 2012 lalu mereka resmi bercerai Nomor 3 Mike Lewis dan Tamara Bleszinski Aktor tampan kelahiran Jepang ini berhasil menikah perempuan cantik bernama Tamara Bleszinski Mama dari teku rasa ini dinikahi Mekewes pada tanggal 2 Februari 2010 lalu di Jimbaran, Bali Dimana pada saat itu Tamara beragama Islam Sedangkan sang suami melu agama Kristen Pernikahnya pun menghasilkan buah hati yang bernama Gensulion Bleszinski Namun tiada disangka pernikahan yang dibangun dengan penuh perjuangan itu harus berakhir dengan perceraian Jamal Mirdad dan Ledia Kando Pria kelahiran kudus ini jatuh kebelukan artis cantik bernama Ledia Kando Mereka merupakan pasangan suami istri yang menikah dengan latar belakang agama yang berbeda Bahkan ia sempat menjadi ikon pasangan suami istri bila keyakinan yang harmonis Rumah tangga yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan tersebut dihadapkan dengan persoalan yang begitu rumit Hingga pada akhirnya Ledia Kando memutuskan untuk bercerai dengan sang suami tercinta Glenn Fredly dan Dewi Sandra Pelantun lagu yang berjudul Coklat ini berhasil memikat hati seorang perempuan cantik Dewi Sandra Kemudiannya menikahi sang pujaan hatinya tersebut pada tanggal 3 April 2006 lalu Dimana pada saat Dewi Sandra dinikahi oleh Glenn itu ternyata sudah beragama Islam Atau mualaf lepas berpisah dengan suami pertamanya yang bernama Surya Saputra Sedangkan Glenn sendiri beragama Kristen Pasangan beda agama ini rupanya duduk rumah tangga yang tak berjalan dengan baik Hingga pada akhirnya keduanya memutuskan untuk bercerai Oke, cukup sampai disini dulu ya guys Karena merasa seneng jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain Oke, terima kasih 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 Terima kasih